Intro Selamat siang pemirsa, Probes Muse kembali hadir bersama Anda. Bersama saya Natania Vanessa, berikut berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Singolkasari, Kabupaten Malang, sejak Senin Malam hingga Selasa Dinihari membuat pelengsengan dengan tinggi 10 dan panjang 10 meter longsor. Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondoro Korraya serta korban yakni satpam bernama Rudy, 70 tahun warga desa Watu Gede. Ketua RW15 Desa Watu Gede, Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras. Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapolsek Singolosari dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang. Beralih ke berita selanjutnya dari Singolosari ke Surabaya, memperingati hari ibu para siswa berikado buku puisi. Berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Sember 2021. Selasa siang, sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa siswi tersebut kepada orang tuanya. Aisyah tidak bisa menahan tangis air mata saat membacakan puisi untuk ibunda tercinta. Tak hanya itu, sang ibunda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan. Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih pada sang ibu yang merawatnya. Setelah pembacaan puisi, ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing. Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini, para siswa bisa mengungkapkan keinginan dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tua sendiri serta di sekolah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Natanya Vanessa dengan segenap kuru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih Tasya Baik. Pemirsa, saat ini kondisi di posko pengungsian bencana erupsi Semeru tergolong kondusif. Namun, telah terekam bahwa Gunung Semeru telah menggugurkan kembali awan panasnya sebanyak 10 kali dan 2 kali menghembuskan angin dengan kecepatan 4 hingga 11 ampitudo. Hal ini tentunya membuat para warga di posko merasa cemas dan berharap pemerintah untuk segera melakukan relokasi. Untuk saat ini, pencarian dari korban bencana alam erupsi Semeru dihentikan dan petugas posko juga menyatakan bahwa mereka akan tetap membantu dalam pencarian sambil melakukan pembangunan infrastruktur yang ada. Dan dapat saya informasikan, telah ditemukan 51 korban jiwa meninggal hingga saat ini dan lebih dari 10 ribu orang telah diungsikan ke 410 titik yang telah tersebar. Selain itu, Bupati Lumajang hari ini telah menyatakan tanggal 24 Desember hari ini tepatnya bahwa hari ini merupakan hari terakhir untuk proses masa tanggapan darurat dari bencana erupsi Semeru. Dari informasi yang kami peroleh dari petugas posko Irwan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan tempat untuk relokasi dan masih dalam pembangunan infrastruktur bagi masyarakat dari kecamatan Candipuro akan direlokasi di Sumber Mujur dan untuk masyarakat dari kecamatan Pronojiwo akan direlokasi di Oro-Oro Ombo. Saya Natania Vanessa melaporkan dari Lumajang kembali ke studio.